Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Polisi membongkar praktik pemalsuan buku nikah di Cilincing, Jakarta. Dokumen palsu ini dijual seharga 3,5 juta rupiah perpasang. Polisi membongkar praktik pemalsuan buku nikah di Cilincing, Jakarta. 80 buah buku nikah palsu, 2.800 lembar sampul buku nikah, plastik laminating, stiker hologram bergambar Garuda, dan seperangkat komputer serta mesin pencetak di Cita sebagai barang bukti. Tujuh tersangka ditangkap terpisah di Jakarta dan Subang telah menjual 500 buku nikah sejak 2015 lalu. Buku nikah palsu dihargai 3,5 juta rupiah perpasang. Praktik ilegal ini laris manis karena dipakai untuk memenuhi berbagai persyaratan seperti pengajuan biaya kredit, pembuatan akte, BPJS, dan lainnya. Atau pembeli yang ingin membuat buku nikah untuk melengkapi administrasi penerbitan akte kelahiran kartu keluarga BPJS, KIP, anak dan bukti perkawinan, kepernikahan. Jual sebesar 3,5 juta rupiah dan pembuatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Diperkirakan sudah mencetak atau menjual sekitar 500 buku nikah. Dirjen Bimas Islam menilai buku nikah palsu bisa dibedakan dengan mudah dari sejumlah ciri seperti stiker hologram yang tidak mudah terkelupas, invisible ink di tiap lembar buku, koda keabsahan yang terkoneksi. Koda tiwari ini kalau di-scan, itu dia ngeling ke aplikasi simpan. Sistem informasi yang di-demirikan. Jadi tidak mungkin bisa dipaksikan. Para pelaku dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemasuan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Hendra Kurniawan, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.